Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua, sore hari, ini hari selesai, insya Allah video ini akan tayang hari Rabu Ada news update dari beberapa sumber, termasuk juga terakhir nanti dari channelnya Fabrizio Romano Mungkin ada sobat Football United yang biasanya menanyakan ke gua, kan ya bang ada update dari Fabrizio Romano, nanti akan gua sampaikan di akhir video ini Mungkin juga selama video ini tayang nanti akan ada informasi baru, ya berarti belum masuk ke video kali ini ya Oke, langsung aja kabar pertama dari Sky Sports Premier League, ini dikabarkan kalau banyak klub dari Premier League ini menginginkan Manchester City Sorry ya, banyak klub dari Premier League menginginkan Manchester City untuk dikeluarkan dari divisi kalau mereka terbukti bersalah Ya, di situasi finansial kan ya, yang didakwakan kemarin ada banyak itu selama sembilan musim Wow, banyak yang menginginkan kalau terbukti, tapi kan ini juga masih proses ya Ya, kita ikuti saja perkembangannya seperti apa, cuman kayaknya sih tidak akan dalam waktu dekat ya Apapun keputusan terkait dengan pelanggaran tersebut dibuat karena tentu saja masih ada proses ini Termasuk juga pastinya Manchester City akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dong ya Oke, situasi lainnya ini terkait dengan Victor Ossimhen Manchester United digosipkan ini ya Bersedia untuk mengeluarkan 120 euro untuk mendatangkan Victor Ossimhen Wow, mahal betul, tapi menurut gue ya akan seperti ini karena Apalagi kalau Napoli jadi skudeto Peran dari Victor Ossimhen musim ini sangat-sangat vital, luar biasa bagi Napoli Bahkan dari musim panas kemarin kan, ya Napoli sudah memasang harga 100 juta bagi Victor Ossimhen Dan kalau seandainya musim ini penampilannya makin moncer lagi, ya tentu saja harganya makin tinggi Kita lihat saja ini apakah akan benar Victor Ossimhen yang diincar Kabar selanjutnya, Rio Ferdinand ini mengatakan atau memberi pendapat tentang Jadon Sancho Kalau Jadon Sancho ini bisa kembali ke performa terbaiknya, ini seperti mendatangkan pemain baru ke klub Kalau Anda memiliki seseorang seperti dia, dengan talenta yang dia miliki, bermain di level terbaiknya, dia merupakan ancaman bagi semua tim Awal musim pre-season, Jadon Sancho menurut gue dengan amatiran tampilannya berbeda dengan musim lalu Kalau seandainya dia bisa kembali ke penampilan seperti itu, ya gue sepakat dengan Rio Ferdinand Dan gue juga sudah katakan di video gue sebelumnya, kalau Jadon Sancho, kalau memang oke, dia akan seperti pemain baru Seperti kayak Manchester United mendatangkan dalam tarang utip pemain baru di bulan Januari yang lalu ya Mudah-mudahan saja, ini sudah pelan-pelan, dia sudah semakin kembali Bruno Fernandes ini menerima award atau penghargaan penampilan ke-100 di Premier League Wow, luar biasa, menurut gue salah satu pemain terbaik yang didatangkan pasca Sir Alex ya Efeknya sangat luar biasa, ketika kedatangannya pun juga ringan amatiran gue sangat happy Karena gue juga mengikuti pemain ini sewaktu masih di Sporting Lisbon Dan ya, ketika dia sudah datang memang langsung memberikan perbedaan di lini serang Manchester United Gelandang yang penuh kreasi, penuh visi Dan sekarang dia bahkan sering menjadi kapten dari Manchester United Kabar selanjutnya tentang Declan Rice Dikabarkan kalau Chelsea, Manchester United, Arsenal ini semua mengincar Declan Rice Wessom, kabarnya ingin menjual seharga 120 juta pounds Wah, berarti sekitar 130 juta euro plus add-ons Wow, ada tambah-tambahan lagi ya Sementara Manchester United ini menginginkan 100 juta pounds Musim panas yang lalu, kabarnya demikian Wow, mahal betul pemain ini Tapi seperti gue katakan, menurut gue sih tipenya hampir sama kayak Casemiro Sementara kita butuh gelandang yang mungkin bertipe seperti kayak Frankie de Jong atau Christian Eriksen Mungkin kayak Turn Coop Miners ya kan Atau semacam itulah, gelandang stylish, visioner, kreasi Karena kalau gelandang yang tipe yang seperti Declan Rice Menurut gue sih ya, kita sudah punya Casemiro Rio Ferdinand juga memberikan pendapat tentang Lissandro Martinez Dikatakan kalau dengan performanya saat ini Saya pikir tidak ada banyak argumen tentang dirinya Saya pikir dia ini sangat dominan Dia sangat agresif Dia seorang pemimpin Dia berkomunikasi dengan bagus Dia menunjukkan karakter Dia ada di sana di momen-momen besar Ya menurut gue salah satu pembeda yang jelas, yang besar ya Performa lini belakang Manchester United Dari musim lalu dan juga musim saat ini Musim lalu kropos, musim ini Manchester United Banyak bahkan mendapatkan clean sheet Musim lalu clean sheet itu sesuatu yang mahal Musim ini ya banyak sekali didapatkan oleh Manchester United Dan menurut gue salah satu faktor terbesarnya adalah Kehadiran seorang Lissandro Martinez Sekarang dari Manchester Evening News Harry Kane dikabarkan ini dinasihati untuk menolak Transfer dari Manchester United ya Ini ada Danny Murphy mengatakan kalau Dia yakin kalau Harry Kane akan mendapatkan tawaran lainnya Manchester United sering disebut-sebut Tapi Ya Nampaknya dinilai kalau Harry Kane ini akan meninggalkan Tim yang bisa mendapatkan atau pasti mendapatkan trofi Wow Ya menurut gue sih kalau situasi Manchester United semakin bagus ya Mungkin Manchester United juga punya peluang untuk mendapatkan trofi sih Musim depan Secara individu Raihan Harry Kane tentu saja Pencetak gol terbanyak klub ya kan Lalu juga memasuk ke 200 Pencetak gol terbanyak di Liga Inggris juga Ya saatnya dia mengincar trofi sih Untuk karirnya dia Dan menurut gue dengan amatiran Manchester United punya peluang untuk itu Tergantung ya sekali lagi Perkembangannya seperti apa Tapi gue melihat sih sejauh ini prosesnya sangat positif Oke Manchester United dikabarkan memonitor Yannick Carrasco Gue sih gak sepakat Gue inget Gue pernah menyaksikan pemain ini di Laga uji coba Fire North menghadapi Atletico Madrid Kayak 2 tahun yang lalu kalau gak salah ya Dan Dia mainnya Gak sih menurut gue Bahkan cenderung lebih emosional Dia mendapat kartu merah loh di pertandingan Uji coba Coba ya kan Ketika menghadapi Fire North Jadi Artitudenya menurut gue Dan Ya di Posisinya Yannick Carrasco Kita sudah punya pemain lain menurut gue Jadi ya gue sih gak sepakat ya Yannick Carrasco Kabar lainnya dari Manchester Evening News Manchester United ini Ya situasinya semakin bagus ya Terkait dengan perbanjangan kontrak dari Diogo Dalot Walaupun dikabarkan juga ada ketertarikan dari Barcelona Nah Pemain ini masih 23 tahun Dan nampaknya memang Seperti yang dikabarkan sebelumnya Manchester United ingin memberikan kontrak jangka panjang nih Bagi Diogo Dalot Sehingga mungkin negosiasinya Lebih berproses Katakanlah demikian Dan dikabarkan juga kan sebelumnya Kalau Manchester United ini Untuk posisi B kanan Memang Prioritas pertama adalah Memperpanjang kontrak dari Diogo Dalot Dalam jangka waktu yang panjang dulu Baru setelahnya melihat nih Situasi dari Aaron Manbisaka Apakah memang Akan dilepas Atau dianggap memang akan memberikan persaingan Dan juga backup yang positif Yang bagus bagi seorang Diogo Dalot Manchester United juga dikaitkan dengan Randall Colomuaini Ini dikabarkan oleh Lekip Harian dari Perancis Harganya tapi 89 juta pounds Berarti hampir 100 juta euro Menurut gue ini sih hanya rumor Dan kalau memang iya Harganya terlampau kemahalan sih Karena Pemain ini masih muda Mungkin potensial juga ya Potensial juga Tapi Resikonya terlalu besar Dengan harga yang terlalu tinggi Ini sih menurut gue Dikabarkan Dari Cove of Sight ini Nampaknya Anthony Martial Akan Cabut dari Manchester United Walaupun Eric Tenha Memang apresiasi Sang pemain Tapi bisa jadi Dia akan menjadi pemain yang Akan cabut di musim panas nanti Gue pernah katakan Mungkin Anthony Martial musim ini Penampilannya juga Membaik dibandingkan dengan musim sebelumnya Dengan penampilan Anthony Martial Di awal musim Ataupun ketika dia bermain Bukan hanya gol Tapi bagaimana cara dia bermain Mungkin sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh Eric Tenha Tapi Sisi terbesarnya adalah Dari kebugaran Manchester United Musim depan Akan tampil lebih Intensif lagi Dengan ambisi yang lebih besar lagi Dan Kalau pemain tidak bisa tampil 100% Dia Musim ini berapa? Mungkin 70% aja Enggak 60% Itu terlalu sedikit Menurut gue Ketersediaannya Dan justru akan bisa mempersulit Situasi tim Jadi Ya nampaknya Akan dilepas Pertanyaan selanjutnya Oke Siapa saja Bukan siapa Tapi siapa saja Karena gak mungkin Kalau menurut Bukan gak mungkin Maksud gue begini sih Gak Gak ideal Kalau Manchester United Hanya mendatangkan Satu orang striker saja Paling tidak untuk kedalaman Squad Jadi Apakah akan dua? Nah Mari kita nantikan Di musim panas Dan seperti gue katakan tadi Di awal Manchester United Atau Fabrizio Romano Ini mengabarkan Manchester United Dikaitkan dengan Ansu Fati Manchester United ini Sempat berminat Dua tahun yang lalu Dan Ada situasi Yang Memungkinkan Barcelona untuk Melepas beberapa Pemain Musim panas Nanti Karena musim panas Yang lalu banyak Mendatangkan pemain Dan untuk balancing Keseimbangan Bisa jadi Banyak melepas pemain Dan Fabrizio Romano Mengatakan Perhatikan Ansu Fati Karena ada banyak Peminat di sana Dari klub-klub Inggris Dan untuk Manchester United Tentu saja akan Tergantung dari Eric Ten Hag Bagaimana Eric Ten Hag Melihat sistem permainan Yang ingin dibangun Proyeknya seperti apa Termasuk juga Dengan seorang Ansu Fati Kurang lebih demikian Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga sehat-sehat Selalu sekeluarga Doakan gue juga ya Semoga sehat-sehat Sekeluarga juga Murah-murah rezekinya Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati